Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah Kembali bersama saya Alvin Adam Dan di bulan suci Ramadan Insya Allah sampai dengan pengunjung bulan suci nanti Kita akan bersama-sama melakukan apa yang kita bisa bikin yang terbaik Salah satunya adalah mungkin mendengarkan kajian Kandungan air suci Al-Quran Yang tentunya di Tafsir ini akan dibawakan oleh Bapak Kuraish Syihab Assalamualaikum Pak Alhamdulillah kita masih sehat Alhamdulillah Bapak segar sekali dengan warna Alhamdulillah Dan bersama kita juga Ada sahabat sesama Islam kita ya Pak ya Ada Rifai Pamoneh Apa kabar? Baik Alhamdulillah Beliau ada presenter Metro TV nih ya Yang kita biasa lihat Tentunya sudah terbiasa Dengan cepat sekali untuk bertanya Kepingin tahu, keinginan tahu yang banyak gitu ya Tapi rasanya saat ini saya akan lebih banyak diam dan mendengarkan Karena ini adalah momen yang luar biasa Nah kita bisa belajar ya Karena di bulan suci Ramadan ini Untuk menjadi lebih baik pun Kita selalu terbuka Pintu-pintu maaf terbuka Kemudian berkah juga banyak Namanya juga bulan istimewa ya Nah kalau kemarin kita sudah membahas Surat ke-32 itu surat Al-Azhab Hari ini kita akan melanjutkannya Dengan ayat ke-28 sampai dengan 35 Tentang kehidupan baik dan benar Menurut ajaran agama Islam Serta pola komunikasi yang baik Dari hubungan suami dan istri Nah untuk lebih jelas saya kembali Saya akan persilahkan kepada Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita berbicara tentang Perang Al-Azhab Tidak terjadi peperangan Pasukan koalisi kembali Dengan tidak Menurut peroleh apa yang mereka harapkan Setelah selesai Dalam perang itu Ada sekelompok dari mereka Orang-orang Yahudi berkhianat Maka sebelum sampai Madinah Nabi mengepung mereka Akhirnya mereka menyerah Harta bendanya Di sitah Jadi Nabi Dapat Harta bendanya Kau muslimin dapat Harta bendanya Ayat kita ini turun berkaitan Dengan itu Istri-istri Nabi ini Melihat Nabi punya uang Di tangannya banyak Walaupun bukan milik beliau Lantas meminta Permintaan Permintaan Ada yang minta Saya mau alat-alat dapur Ada yang minta Pakaian ini Sebagaimana wajar Saya bukan Sebagaimana wajarnya Setiap wanita Nabi S.A.W Tidak memandang Bahwa Harta yang Beliau peroleh dari perang Itu adalah milik Pribadinya Di sisi lain Seandainya pun milik Pribadinya Beliau lebih Hendak Hidup sederhana Tidak Berfoya-foya Tapi istri-istri ini Minta Wajar Kalau minta Bagaimana Sikap Nabi Inilah Tuntunannya Kita dengarkan Sekarang Dari Allah Ayat kita ini Berbunyi Ya ayuhan nabi Kulli azwajika Inkuntunna Turidah Hayatat dunya Wazinataha Fata'alaina Umat tu'ukunna Wa usaratu'ukunna Sarahan jamilah Wahai nabi Tuntunan Allah Sampaikanlah Kepada Pasangan Pasanganmu Saya akan garis bawah Ini kata pasangan Kalau kalian itu Menghendaki Untuk memfokus Perhatian kalian Kepada kehidupan dunya Dan Hiasannya Maka Marilah Kuceraikan Kuberikan kalian Imbalan Dan kita bercerai Dengan perceraian yang baik Hal yang lain Yang saya ingin garis bawahi Tadi saya janjikan Istri itu Dinamai pasangan Suami itu Pasangan Yang pertama Yang kita ingin garis bawahi Istri itu bukan Milik Anda Menarik Kalau sesuatu Menjadi milik Anda Anda boleh pinjemkan orang Boleh pinjemkan istri pada orang Ya kan Boleh Anda jual Boleh Kalau milik Istri Tidak Istri bukan barang Untuk diperjual Berikan Istri adalah pasangan Anda Agama menamainya Pasangan 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 itu Memerlukan pasangannya Atau tidak Pasti Sangat Kan pasangan Dia tidak berdiri sendiri Pasti ada selainnya Alas kaki Kalau hanya yang kanan Berfungsi atau tidak Perlu yang kiri Istri itu pasangan Suami tidak sempurna Tidak berfungsi Sebagai suami Kalau tidak ada istrinya Istrinya pun demikian Kalian itu pakaian Buat istri Istri juga pakaian Buat Anda Jadi Jadi statusnya sama Atau tidak Sama Tetapi beda Sama tapi beda Sama tapi beda Dua-duanya Dibutuhkan oleh kaki Tapi berbeda Yang kiri Itu Apa namanya Itu sebabnya Dalam agama Tidak sah Anda mengawinkan Anak Anda Dengan berkata Kuserahkan Anakku Menjadi milikmu Kujadikan Engkau Berpasangan Dengan anak Ini Nah ini perlu Iya tuh Atau dikatakan Kunikahkan Engkau Dengan anakku Kusatukan Engkau Dengan anakku Bukan penyatuan badan aja Kusatukan Fikirannya Langkahnya Dan sebagainya Itu istri Nah Nabi sekarang Sama begini Istrinya Minta sesuatu Tetapi Nabi Berkata Wajar-wajar Saja Kalian minta Tetapi Kita tidak bisa Berpasangan Kita tidak cocok Saya ingin Hidup sederhana Saya ingin Memberikan contoh Keterladanan Kepada umat Kalau kalian Mau berkeras Seperti itu Oke Saya berikan Kita bisa Baik-baik Sarahan Javilah Sarah itu Artinya Berpisah Tapi asal katanya Itu meluruskan Anda menyisir Rambut Itu namanya Sarah Saya meluruskan Rambut Berpisah Lurus-lurus aja Jangan ruwet Rafi Ya ikh rapi Baik kita Kita juga Habikan dulu Sebentar Untuk lehat Kita akan kembali Sesaat lagi Hanya di Tafsir Al-Misbah Setelah Pariwara yang berikut ini Karena yang bertanggung jawab Dan yang dibawa Namanya itu Adalah suami Maka istri Harus sedapat mungkin Menyesuaikan diri Dengan Sifat-sifat Suami Kembali di Tafsir Al-Misbah Dan buat Anda yang baru saja Bergabung di Metro TV Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Kita sedang bahas Surat Al-Asab Ayat 28 Sampai 35 Tadi Pak Urahi sempat bilang Rasulullah Nabi ya Nabi Muhammad Kalau Para istrinya Sama dengan pemikiran Karena namanya pasangan kan Iya Dengan pemikiran Nabi Maka bisa dilanjutkan Kalau tidak Maka Nabi akan memisah Iya Kan secara baik-baik Apa tadi tadi Istilahnya tadi Sarah Mut'ah Mut'ah Memberikan kesenangan Memberikan kesenangan Silakan Oke baik kita lanjutkan Tetapi Kalau kalian menghendaki Allah Danjarannya Menghendaki Rasul Cintanya Dan menghadaki Kebahagiaan Di akhirat Maka Kita bertahan Dalam kehidupan kita Karena Allah Telah menyiapkan Untuk orang-orang Untuk pasangan-pasangan Untuk Istri-istri Yang Yang senang Dengan itu Ganjaran Yang sangat besar Saya ingin berhenti lagi Satu hal Disini Suami-istri itu Merupakan satu kesatuan Karena itu Mereka Menonjolkan Nama Yang sama Iya kan Saya ambil contoh Si A Suaminya Adalah Si B Jadi berarti Istri membawa Nama Suaminya Iya kan Jika demikian Karena yang bertanggung jawab Dan yang dibawa Namanya itu Adalah Suamin Maka istri Harus Sedapat mungkin Menyesuaikan Diri Dengan Sifat-sifat Suamin Istri Seorang Pemimpin Beda Dengan Istri Orang Biasa Pemimpin Adalah Teladang Jadi Mestinya Istrinya Menjaga Nama Baik Suaminya Jadilah Teladang Kalau Nabi Hidupnya Sederhana Dan sebagainya Istrinya Mau foya-foya Gak cocok kan Karena Dia Membawa Nama Ini Eh Suami Juga Begitu Jadi Harus Serasi Baru Hidup Itu Bahagia Kalau tidak Serasi Satu Kiri Satu Kanan Itu sebabnya Allah berfirman Orang yang Orang yang Akhlaknya buruk Itu Sewajarnya Kawin dengan Wanita yang Akhlaknya buruk Jadi serasi ya Pak Ya itu serasi Orang yang Akhlaknya baik Tidak wajar Kawin dengan Yang akhlaknya buruk Karena Ini Ini Seperti Kereta Dua Rel Kalau Satu Kekiri Satu Kekanan Ambul Perkawinan Seperti Itu Oke Nah baru Karena Istri-istri Nabi Itu Mempunyai Kedudukan Yang Sangat Tinggi Disebabkan Karena Dia Adalah Istri Nabi Maka Dia Tidak Sama Dengan Perempuan Lain Kalau Anda Istri Gubernur Anda Tidak Sama Dengan Istri Gawin Rendah Iya kan Ini Yang dikatakan Ya Nisa Nabi May Yakti Minkun Nabi Fahishat Mubayyinatan Yudha'af Lal Adab Wahai Istri Istri Nabi Wahai Pasangan Pasangan Nabi Kalau Kalian Melakukan Dosa Yang Jelas Jelas Dosa Maka Maka Sanksinya Dua Kali Lipat Digandakan Digandakan Kenapa Itu Begini Semakin Tinggi Derajat Seseorang Semakin Dituntut Darinya Tanggung jawab Yang lebih Besar Kesalahan Yang dilakukan Anak Kecil Bila Dilakukan Oleh Orang Dewasa Siapa Yang lebih Berat Kecaman Terhadap Anak Kecil Boleh Lari Boleh Kencing Berdiri Atau Lari Berdiri Kencing Orang Dewasa Tidak Wajar Itu Sebabnya Bisa Jadi Kebaikan Yang dilakukan Oleh Orang Kebanyakan Itu Dinyilai Dosa Kalau Dijakukan Oleh Orang Terhormat Ada Peringkat Ada Peringkat Itu Saya Beri Contoh Mungkin Agak Kira-kira Seorang Miskin Yang Mencuri Sama Kecaman Terhadap Dia Dibandingkan Dengan Seorang Kaya Yang Korupsi Yang Mana Lebih wajib Dikejam Kaya Yang Korupsi Sudah Kaya Masih Korupsi Pemikirannya Berbeda Juga Pemikirannya Berbeda Statusnya Berbeda Seorang Yang Sudah Menikah Pacaran Apakah Sama Keadaannya Dengan Seorang Anak Muda Yang Belum Menikah Berbeda Beda Ini Ada Sedikit Peluang Untuk Kediru Kalau ini Ngapain Anda Mau Istri Nabi Kalian Tidak Sama Harus Menjaga Nama Baik Dipad Gandakan Tetapi Siapa Yang Tulus Di antara Kalian Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Beramal Saleh Kita lihat Ketulusan Saja Tidak Cukup Harus Beramal Yang Baik Amal Saleh Itu Amal Itu Apa Kerja Kerja Itu Menggunakan Daya Kalau Anda Menggunakan Daya Fikir Anda Bekerja Anda Menggunakan Daya Fisik Anda Bekerja Anda Menggunakan Daya Kalbu Anda Beriman Anda Berakhlak Dengan Baik Apapun Amal Anda Selama Itu Soleh Bermanfaat Silahkan Siapa Di antara Kalian Yang Tulus Dan Beramal Soleh Maka Kami Juga Berikan Dia Ganjaran Dua Sekali Kita Lihat Sekali Karena Kalian Telah Beramal Baik Dan Dikali Kedua Karena Amal Kalian Itu Merangsang Orang Lain Untuk Menirunya Bagaimana Mode Sekarang Anda Lebih Tau Dari Saya Kan Merangsang Orang Untuk Kalau Mode Terhormat Dan Sebagainya Dia Dapat Ganjaran Orang Yang Menirunya Dapat Ganjaran Kalau Buruk Ya Buruk Juga Mau Pertanya Boleh Langsung Bicara Soal Inspirasi Sebenarnya Jadi Kalau Terkait Dengan Suami Dan Isi Lalu Rumah Tangga Berarti Dari Rumah Tangga Apalagi Rumah Tangga Yang Di sana Ada Seorang Suami Yang Juga Pemimpin Lalu Istrinya Sudah Memberikan Panutan Yang Sama Keteladan Ini Bisa Menginspirasi Pasangan Pasangan Lain Di Luar Sama Tentu Anda Lihat Saja Kenapa Ada Perusahaan Perusahaan Yang Menawarkan Dia Punya Produk Tapi Menonjolkan Bahwa Yang Pakai Ini Si A Atau Si D Karena Pengaruhnya Image Nah Ini Suami Istri Itu Harus Memberi Image Yang Baik Kepada Masyarakat Karena Itu Kalau Bertengkar Jangan Bertengkar Sampai Orang Tau Walaupun Orang Rumah Mau Bertengkar Di Kamar Internal Sebab Itu Itu Tentunan Ya Nisa Nabi Lastuna Keahadiminan Nisa Wahai Istri Istri Nabi Kalian Tidak Sama Dengan Perempuan Perempuan Yang Lain Kalau Kalian Bertakwa Kalau Tidak Bertakwa Bisa Lebih Buruk Dari Yang Lain Karena Ukuran Kemuliaan Seseorang Itu Adalah Takwa Kalian Walaupun Menyandang Nama Sebagai Istri Nabi Istri Orang Terhormat Tapi Kalau Tidak Bertakwa Tidak Artinya Anda Merupakan Anak Dari Seseorang Terhormat Belum Tentu Anda Terhormat Kalau Anda Tidak Bertakwa Anaknya Nabi Nuh Demikian Seterusnya Baik Kita potong dulu Boleh Pak Kures Oke Mari Dan kita Masih akan Lanjutkan Kajian kita Setelah Lihat Berikut ini Tablah bersama kami Hingga di Tafsir Al-Misbah Di Metro TV Rezki itu Bukan cuma Harta Mendari Nama Baik Itu Rezki Ketenangan Baik Itu Rezki Ketenangan Hati Itu Rezki Jadi Banyak Sekali Kembali di Tafsir Al-Misbah Di Metro TV Masih bersama Pak Kurai Syihab Dari Fahy Pamone juga Pak Kurai silahkan Kita lanjutkan Pak Jadi Tadi Iya Siapa Di antara Kalian yang Tulus Kepada Allah Dan Rasulnya Melaksanakan Amal-amal Saleh Kami berikan Dia ganjaran Berganda Juga Dan Kami Siapkan Buat Dia Rezki Yang Mulia Apa itu Rezki Rezki Itu Bukan Cuma Harta Benda Nama Baik Itu Rezki Ketenangan Baik Itu Rezki Ketenangan Hati Itu Rezki Jadi Banyak Sekali Rezki Segala Yang Anda Dapat Manfaatkan Itu Namanya Rezki Jadi Allah Disini Kalau Kalian Berkini Kalau Tadinya Kalian Mengharapkan Hiasan Dunia Kalian Akan Diberikan Sesuatu Yang Memuaskan Kalian Bisa Jadi Harta Bisa Jadi Lebih Dari Harta Kalian Akan Mendapatkan Nama Itu Rezki Dijanjikan Oleh Allah Siapa Yang Tulus Kepada Allah Tulus Kepada Rasulnya Ingin Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga Yang Baik Dan Beramal Sudah 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 Sangat Lembut Ya Jangan Tambah Tambah Lembut Lagi Suara Jangan Berbicara Bermanja Manja Jangan Jangan Menampakkan Menampakkan Diri Sebagaimana Orang-orang Jahiliya Masa lalu Menampakkan Diri Tampillah Secara Wajar Jangan Buka-bukaan Ini setelah Islam Masuk Ya Pak Setelah Islam Masuk Masih Mau Ditampakkan Sampai Batas Mana Penampakan Itu Itulah Nanti Bahasan Tentang Aurat Baru Dikatakan Ada hal Yang Menarik Yang Kita Bisa Beda Pendapat Banyak Ulama Banyak Beda Pendapat Tinggal Tetaplah Di rumah Kalian Itu Ada yang Menampakkan Kalau begitu Boleh keluar Perempuan Atau Tidak Kalau Mengikuti Kalimat Itu Tidak Boleh Sepertinya Ada yang Berpendapat Begitu Dia Harus Di rumah Tidak Boleh keluar Kecuali Darurat Darurat Berpendapat Begitu Itu Ada Jadi Laksanakan Secara Baik Bersinambung Salat Tunaikan Zakat Dan Taatlah Kepada Allah Dan Rasulnya Sesungguhnya Allah Menghendaki Untuk Menjauhkan Dari Kalian Kekotoran Wahai Ahlul Baik Saya akan Kembali Terangkan Nanti Dan Membersihkan Kamu Sebersih Bersihnya Saya terangkan Dulu Ahlul Baik Ahlul Baik Itu Beda-beda Pendapat Ulama Tentangan Ada yang Berkata Mereka Itu Lima Orang Saja Rasul Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Sebelumnya Ada Ada Lima Orang Nabi Bersama Sayyidina Ali Sayyidina Fatima Sayyidina Hassan Ini Sempit Ada yang berkata Ahlul Baik Itu Istri-istri Nabi Tapi Kalau kita Berkata Istri-istri Nabi Redaksi Ini Tertuju Kepada Pria Dan Wanita Alaikum Alaikum Bukan Alaikun Dalam Bahasa Arab Itu Ada Untuk Lelaki Ada Untuk Perempuan Disini Lelaki Dan Perempuan Karena Itu Ada yang Memahaminya Bahwa Ahlul Baik Itu Keluarga Nabi Siapa Keluarga Bisa Bermacam-macam Keluarga Atas Dasar Ini Mereka Berkata Ayat Ini Wajib Untuk Istri-istri Nabi Kalau Tidak Boleh jadi Ditoleransi Tidak Seharus Seperti Hanya Untuk Umum Kita Berkata Begini Tidak Wajar Melarang Wanita Keluar Rumah Kecuali Kalau Itu Maksiat Tidak Wajar Selama Terhormat Tidak Wajar Wanita Dilarang Untuk Bekerja Selama Pekerjaan Itu Membutuhkannya Atau Dia Membutuhkan Pekerjaan Boleh jadi Dia tidak Butuh Bekerja Seorang Saya beri contoh Seorang Katakanlah Bidan Suaminya Kaya Masih perlu Jadi Bidan Sebetulnya Dia tidak perlu Ya Pak Tidak perlu Tapi Kalau dibutuhkan Orang lain Kalau dibutuhkan Orang lain Bekerja Boleh Bekerja Kalau dia Butuh Keluarga Butuh Atau Ini jelas Ya Kita Rangkanya Itu Kita boleh Pertanyaan Mari kita Dengarkan Ada penonton Pemirsa Yang ingin bertanya Coba kita lihat Pertanyaan dulu Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Wasti Dari Universitas Bunda Mulia Saya Mau Nanya Pak Kurais Kalau Misalnya Pasangan Kita Sedang Berkirim Pesan Di Sosial Media Tapi Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Kita Itu Termasuk Bisa Termasuk Dikatakan Selingkuh Atau Tidak Ya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Pertanyaannya Dan kita simpan Dulu Jawabannya Kita akan Kembali lagi Setelah Pariwara berikut ini Ditafsir Al-Misbah Dini Jangan Menampakkan Kesedihan Pada saat Suamimu Atau Pasanganmu Sedang Bergembira Anda Tidak Satu Rasa Jangan Menampakkan Kegembiraan Pada saat Dia Gundah Buat Anda Yang baru Menyaksikan Dan bergabung Dengan Metro TV Pada kesempatan ini Kita sedang Membahas tentang Surah Al-Azab Ayat 28 Sampai 35 Tentang hubungan Komunikasi Antara Pria Dengan Perempuan Suami Dengan Istri Tadi Istri Boleh keluar Ijinkan Kor Asal Tidak Melakukan Sesuatu Yang Maksiat Cinta Adalah Komunikasi Tadi Wah Itu Luar Biasa Sekalian Pertanyaan Dari Pemirsa Assalamualaikum Pak Kurais Saya ingin bertanya Apa hukumnya Bila kita menemukan Pasangan hidup kita Berkirim pesan Melalui sosial media Tanpa Seizin Dari pasangannya Apakah ini disebut Selingkuh Atau apa Pak Kurais Dia kirim pesan Kepada ayahnya Ini kurang jelas Pada siapa Saya tahu Maksudnya Itu kepada Sekarang begini Saya ingin Bercara Secara umum Perlukah Perempuan Meminta Izin Suaminya Untuk melakukan Satu kegiatan Kita harus Bagi dua Ada kegiatan Normal Kegiatan Yang tidak Diduga Akan menimbulkan Kesalahpahaman Di sini Suami Kendaknya Memberi izin Umum Jadi tidak harus Setiap Mau itu Izin Karena percaya Mungkin Sudah percaya Saya Saya mau Saya mau Kekuliah Setiap hari Jam tujuh Dia kuliah Itu Tidak Mencurigakan Saya mau Ziarah orang tua Saya Tidak Mencurigakan Tapi ada Kegiatan Yang bisa Menimbulkan Kecurigaan Mau kirim SMS Mau kirim Whatsapp Kepada Adik Harus izin Tapi kalau dia kirim Whatsapp SMS Kepada orang Yang bisa Diduga Mencemburukan Suami Maka dia harus Beritahu Itu sebabnya Tidak tepat Sebenarnya Tidak tepat Saya melihat Baik dari pihak Suami Maupun istri Tidak tepat Seseorang itu Menyembunyikan Sesuatu Pada pasangannya Termasuk Penghasilannya Termasuk Penghasilannya Karena dia Hidup bersama Hidup bersama Hidup itu Rasa Tau Gerak Kalau anda Hidup bersama Geraknya Harus sama Perahnya Perasaan Harus sama Karena itu Ada pesan Jangan Menampakkan Kesedihan Pada saat Suamimu Atau pasanganmu Sedang Bergembira Anda tidak Satu rasa Jangan Menampakkan Kegembiraan Pada saat Dia gundah Jadi empatinya Ada ya Begitulah Jangan kirim Whatsapp Yang bisa menimbulkan Kecurigaan Terlalang Jangan Main api Bahaya Saya kira Silahkan Silahkan Dilanjutkan Sebelum Ada pertanyaan Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Ingin Menghilangkan Menjauhkan Dari kalian Kekotoran Kotoran Itu bermacam-macam Ada kotoran Menurut agama Dan mestinya Manusia juga Menganggapnya kotor Saya beri contoh Minuman keras itu kotor Atau tidak Tidak kotor Dalam artian Fisiknya tidak kotor Kalau dalam agama Dia kotor Anda pakai Yang ketat ya Anda pakai Farfum yang ada Alkoholnya Itu kotor Ya kan Ada kotoran Yang hanya dalam Pandangan manusia Tapi Dalam pandangan agama Tidak kotor Apa itu Debu Tanah Kita menganggapnya kotor Kita menganggapnya kotor Tapi agama Ada kotoran Yang dianggap oleh Agama kotor Dan manusia juga Menganggapnya kotor Apa contohnya Bangkai Yang ditekankan Disini Adalah Kekotoran rohani Walaupun Termasuk Di dalamnya Kekotoran Biasman Tuhan ingin Menghilangkan Kekotoran Dari kamu Nama yang buruk Sifat yang buruk Maka Ditekankanlah Hal-hal ini Kepada mereka Baru dilanjutkan Zikir itu Ada dua macam Ada zikir Dengan lidah Ada zikir Dengan hati Anda mengingat Sesuatu Berarti Anda berzikir Biasanya Yang mengingat Menyebut Kalau disebut Diingat Nah Sekarang mari kita Lihat Kita bisa Dua makna Disini Ingat 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 Apa yang Dibacakan Di rumah Kalian Dari ayat Ayat Allah Dan Hikmah Ingat Ingat Hikmah yang dimaksud Disini Pengajaran Rasul Ada ayat Quran Ada sunnah Rasul itu Mengajarkan Hikmah Ingat Ada yang Lebih Bagik Sebutlah Ajarkanlah Al-Quran Ajarkanlah Hikmah Karena itu semuanya Mestinya Dibacakan Ada di rumah Tangga Anda Mari kita Lihat sekarang Rumah tangga kita Ibu-ibunya Bisa ngaji Alhamdulillah Kalau bisa Ngerti artinya Alhamdulillah Tapi Yang diinginkan Baca Sebut Ajarkan Paling tidak Kepada anak-anak Anda Hebat Ini kita Hampir kita Tidak Laksanakan Ini ditutup Dengan peringatan Allah itu Maha mengetahui Yang mendetail Baik Kita break dulu Boleh Pak Puraiz Kita lanjutkan lagi Sekera setelah Yang satu ini Tidak ada Satu situasi Tidak ada Suatu detik Dalam perjalanan Hidup manusia Yang dia Tidak bisa Gunakan Mengingat Kembali di Tafsir Al-Misbah Kita masih mendengarkan Kajian Urahin Dari Pak Kuraiz Shihab Tentunya Silahkan Pak Kita lanjutkan kembali Akhir dari ayat Yang kita rencanakan Untuk jelaskan ini Itu berkaitan Dengan Sifat-sifat Yang hendaknya Menjadi sifat-sifat Utama dari Dari kaum muslimin Dan muslimat Apa itu Innal muslimina wal muslimat Islam Wal mu'minina wal mu'minat Iman Perlu ada islam Penyerahan diri pada Perlu ada iman Walqanitina walqanitat Tulus Anda beriman Tapi tidak tulus Was-sadiqina wal-sadiqat Eh Kebenaran Anda benar Dalam ucapan Dalam sikap Seharus Was-sabirina wal-sabirat Sabar Baik liraki maupun perempuan Wal-khasi'ina wal-khasiat Apa itu ya Khushuk Merendahkan diri kepada Allah Fokus kepada sesuatu Tidak mengalihkan pandangan Pada hal yang lain Khushuk dalam salat Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat Yang bersedekah Was-sa'imina was-sa'imat Puasa Wal-hafizina li furujihinna wal-hafizat Orang-orang yang menjaga kehormatannya Menjaga alat peramannya Wazzakirina allaha kasirau Wazzakirat Dan yang berzikir kepada Allah Yang banyak maupun sedikit Mereka itulah Yang akan memperoleh ampunan Dan ganjaran yang besar Sedikit saya mau katakan Di sini yang terakhir Berzikir kepada Allah Zikir kepada Allah ini Bisa Anda lakukan Sambil berdiri Sambil duduk Dan sambil baring Bisa Anda Kita sekarang ini sedang berzikir Anda waktu menjadi presenter Anda harus berzikir Tidak harus mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Mendengar guntur Kita bisa berzikir Melihat orang cantik Kita bisa berzikir Melihat orang lumpuh Kita bisa berzikir Tidak ada satu situasi Tidak ada suatu detik Dalam perjalanan hidup manusia Yang dia tidak bisa gunakan Untuk mengingat Nah ini Sepuluh Yang disebut di sini Adalah gambaran Dari orang-orang yang Taat Sepenuhnya kepada Allah Saya kira itu Ayat kita Saya ingin mengambil kesimpulan Kira-kira Kesimpulan yang kita peroleh Dari ini Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan keluarga beliau Hidup dalam kesederhanaan Kendati gemerlapan dunia Dapat beliau roleh Itu sebabnya Saya ingin tambahkan Banyak orang kritik Nabi Muhammad Kawin banyak Sebenarnya Dari ayat ini Kita dapat mengetahui Bahwa sebenarnya Perkawinannya Bukan karena dorongan seks Buktinya apa Kalau dorongan seks Sejak muda dia sudah kawin Ini nanti Setelah berusia 53 tahun Setelah istrinya meninggal Dan itu pun yang dia nikahi Orang tua Atau Jadi Kenapa beliau Menikah Banyak Supaya lebih banyak Yang merekan Kehidupan rumah tangga beliau Karena itu tidak terlihat di umum Jadi Makin banyak Makin bisa Yang kedua Kesejahteraan hidup duniawi Dan kepemilikan materi Tidak terlarang Kecuali Bila Melampaui Batas kewajaran Suami yang merasa Tidak mampu Memenuhi Kebutuhan Pokok Istrinya Dapat menawarkan Perceraian Kepada istri Istri pun bisa Saya mau cerai Kamu tidak Laksanakan kehidupan kamu Nanti Dilihat Istri-istri Nabi Adalah manusia Biasa Seperti semua manusia Mereka adalah wanita Sebagaimana wanita yang lain Namun mereka Mempunyai Kesadaran agama Yang sangat tinggi Sehingga semua Ketika diberi pilihan Semua memilih Nabi Hidup dalam kesederhanaan Karena itu kita harus Menghormati beliau Jangan pernah memaki Seorang istri Nabi Istri seseorang Terhormat Harus terhormat pula Karena dia membawa Nama keluarga Betapapun tinggi Kedudukan suami Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Istrinya Tidak terbebaskan Dari tanggung jawab Istri yang mengetahui Suaminya korupsi Ikut bertanggung jawab Jangan sampai Istri mendorong Suaminya korupsi Sadar ataupun tidak sadar Sadar atau tidak sadar Ada tanggung jawabnya Itu gila-gila Tidak sadar Karena dia sebagai istri Kadang tidak sadar Karena menuntut terlalu banyak Jangan menuntut terlalu banyak Jangan menuntut Di luar kemampuan Suami Bahkan Kalaupun suami mampu Jangan menuntut Terlalu banyak Masih banyak Orang lain yang perlu Dibantu Itu Betapa pun tinggi Kedudukan suami Di hadapan Allah Istrinya tidak terbebaskan Dari tanggung jawab Istri Nabi Lut Disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama para pendurhaka Padahal suaminya Seorang Nabi Istri-istri Nabi Mendapatkan Kedudukan yang tinggi Karena Kedekatan mereka Kepada Allah dan Rasul Dan karena Ketakuan mereka Saya kira itu Kesimpulannya Dapat kita Terima kasih banyak Atas penjelasannya Pak Kurey Syihab Rifai terima kasih Rifai Pak Mone Udah bersama kita Pada kesempatan hari ini Di Tafsir Al-Misbah Besok kita akan ketemu Pada jam yang sama Dengan kajian Kelanjutan kajian berikutnya lagi Saya Alvin Adap Amitul Selamat Melaksanakan ibadah puasa Wabilahi Taufiq Walidai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton